Sekali lagi kita bersama-sama membaca surat Ar-Rahman Pada peraja ma'ah yang membawa Al-Quran Silahkan dibuka surat Ar-Rahman Surat ke-55 Mudah-mudahan dengan berkahnya kita membaca surat Ar-Rahman Pengajian kita pagi hari ini Diberkahi dan dirahmati oleh Allah SWT Amin ya Allah ya Rabbul Alami Alahadihini ya wa'alakul iniyatin salihah Barakatil umbil Quran Wailahadarati Nabi Mustafa Muhammadin salallahu alaihi wasalamah Bisiril Fatiha A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina s-sirat al-mustaqim S-sirat al-lazina an'amta alayhim Ghairil maghdubi alayhim Waladzallin Rabbi ugfirli wa liwalidayya Walil mu'minin amin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman Assalamualaikum warahmatullahi Al-Fatihah 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 Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Jalla wa'ala. Salawat berserta salam, semoga tetap tercurah, terlimpah, tertuju dan terarah kepada Nabi kita, Jujuran kita, Imam kita, Usuah kita, Kuduah kita, Sayyidina Nuril Huda, Sayyidina Syamsud Dhuha, Sayyidina Badrid Dhuja, Sayyidina Sahibil Liwa, yakni Sayyidina Muhammad SAW, beserta para keluarganya yang istimewa, para sohabat yang terpilih, para tabi'in, para tabi'in, para ulamaul amilin, para musonifal mukhlisin, para qur'unufasirin, dan semoga sampai kepada kita semua, selaku umatnya Rasulullah SAW, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, guru kita, murabbi kita, Samatul Ustaz, As-Syeikh Muhammad bin Kathim al-Amri, Mata'naudhu Ta'ala bitulih hayati wa bi'ulumih, Samatul Habib Al-Habib Abdul Hakim bin Alawi Mullahila, Samatul Habib Al-Habib Nizar bin Ibrahim As-Segab, Samatul Habib Al-Habib Syarif bin Hussein Al-Ghadri, Samatul Ustaz, Al-Ustaz Dudus, dan yang sama-sama kita banggakan, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Purwakartan, dan segenap para habaib, para asatid, para alimil ulama, para tuan-tuan guru, kita doakan bersama semoga para habaib kita, para ulama kita, para guru-guru kita, senantiasa berada dalam perlindungan Allah SWT, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan dibahagiakan oleh Allah SWT, minat dunia ilal akhirah, amin ya Rabbul, alami, Alhamdulillah pada hari ini, hari Kamis, tanggal 16 Julfadah, 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 16 Juni 2022, kita dapat kembali berjumpa di majelis kita yang tercinta, yakni Majelis Al-Hakim, dalam acara Kismis Kajian Islam setiap Kamis. Dan sebagai pemateri pada Kamis hari ini, yakni guru kita, Samatul Ustaz, Abuya, Al-Sheikh Muhammad bin Qasim Al-Amri, dengan pembahasan kitab, Syarah Hadis Jibril, Lila Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Bagi segenap para jamaah yang memiliki kitab Syarah Hadis Jibril, silakan dapat dibuka, kitab halaman 155, halaman 155, dalam bab ilmu tashawuf, halaman 155, dengan judul ilmu tashawuf. Dan bagi segenap jamaah yang ingin memiliki kitab Syarah Hadis Jibril, silakan dapat menghubungi panitia selepas kajian ini berakhir. Dan selanjutnya, Ahibba il-kiram rahimahkumullah, kami umumkan kembali, tolong dicatat tanggalnya, harinya, waktunya, jamnya, Insya Allah pada hari Ahad, tanggal 19 Dhul Qadah, bertepatan dengan tanggal 19 Juni 2022, hari Ahad sekarang, Insya Allah diadakan Majlis Burdah Bulanan Khusus Muslimah. Waktunya, dari mulai jam 8 pagi, bertempat di Majlis Al-Hakim, dengan acara pembacaan Qosidah Burdah, dan juga tausiyah yang Insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah Sharifah Muna Al-Munawwar, dengan tema, Meniti Jalan Menuju Firdaus. Jadi ini silakan, khusus muslimah, ibu-ibu, dicatat tanggalnya, Insya Allah, Ahad sekarang, waktunya jam 8 pagi, kita khusus muslimah, Insya Allah akan membaca Qosidah Burdah, kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan tausiyah yang Insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah Sharifah Muna Al-Munawwar. Kemudian selanjutnya, silakan dicatat oleh jamaah, Insya Allah, di Kismis pekan kelima, yang jatuh pada tanggal 1 Dhul Hijjah 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 30 Juni 2022, Insya Allah, di Kamis pekan kelima bulan Juni ini, kita akan kedatangan tamu mulia, yakni Samhatul Habib Al-Habib Ali bin Hussein As-Segab. Jadi silakan dicatat, Insya Allah, di Kamis pekan kelima, kita akan kedatangan tamu mulia, Samhatul Habib Al-Habib Ali bin Hussein As-Segab dari Jakarta. Ahibba il-kira murahimakumullah, selanjutnya, sebelum kita mulai acara ini, dan mendengarkan nasihat, yang akan disampaikan oleh guru kita, terlebih dahulu, mari sama-sama kita membacakan suratul Fatihah, dengan niatan semoga dengan berkah daripada pembacaan suratul Fatihah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjauhkan kita dari segala mara bahaya. Yang sakit semoga Allah sembuhkan, yang punya masalah, masalahnya semoga Allah bereskan, yang punya hutang, hutangnya semoga Allah lunaskan, yang punya hajat, semoga hajatnya Allah kabul, biberkati Taha Rasul Nabi Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, ala hadhi al-niya, wa likuli niyatin salih, wal-fatiha biniyati al-shifa, wa s-sihaw al-anfiya, wa qabulid wal-jabda fi'il-bala, min al-fitan wal-mihna, wa nasuran alil-adamin aduina wa adu'illah, wal-fatiha biniyati al-qabul, wa tamamikuli sulu ala khadrati Rasul Al-Fatiha, a'udhu billahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, al-rahmanirrahim, maliki yawmiddin, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, ihdina al-shiratul mustaqim, shiratul lathina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim, walau al-dollin, rabbil firli wal walidaya walil mu'minina amin. Ahib al-kiram rahimahumullah, selanjutnya sebagaimana biasa, mari sama-sama kita membaca doa awal ta'lim secara berjamaah. bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, nawaitu ta'aluma, wal-ta'lim, wal-tadhakur, wal-tadhkir, wal-naf'a, wal-intifaa, wal-ifadah, wal-istifadah, wal-hathaa, ala'at-tamassuki, bi-kitabillah, wa-sunati rasulih, wa-ad-du'aa, ila'al-huda, wa-ad-dalalah, ala'al-khair, ibtiqaa, wajhillah, wa-marudatih, wa-kurbih, wa-thawabih, wa-sallallahu, ala, sayyidina Muhammadin, wa-ala alihi, wa-sahabihi, wa-sallam, walhamdulillahirrahim, rabbil alamin, ahibba il kiram, rahimukumullah, selanjutnya, mari sama-sama kita mempersiapkan diri, buka mata, buka hati, buka telinga, persiapkan catatan, dengarkan baik-baik nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita, Samatul Ustaz Abuya, As-Syeikh Muhammad bin Kathim al-Amri, kepada Samatul Ustaz Abuya, As-Syeikh Muhammad bin Kathim al-Amri, wa-qtan wa-mahallan, fal-yatafaddul, mashkuran, ma'juran, sallu ala nabina Muhammadin, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din, wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa kurrata a'yunina, sayyidina Muhammad sallallahu alihi wa alihi wasallam, Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin, wa hifdal mursalin, wa ilhamul malaikatil mukarrabin, rabbi syrahli sadri, wa yasyirli amri wahlul uqdatan min lisani, yabqahu qawli amma ba'd. Al-Fatiha ila sahibahat al-kitab, anna Allah subhanahu wa ta'ala yutawil a'mara fi ta'atillah, wa ta'ati rasuli Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa sallam, wa yanfa'u lil umma al-Muhammadiyya zahiran wa batinan, wa anna Allah yuhaddir gulubana wa yasyir alayna fi fahmina, ala ma nawana wa ma nawana aslafuna salih, wa ila khadratin nabi Muhammad sallallahu alihi wa alihi wa sallam, Bismillahirrahmanirrahim, hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukur lillah, pada pagi hari yang cerah ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan izin kepada kita sehingga kita sama-sama bisa hadir di majlis ta'lim yang kita cintai ini, majlis ta'lim al-hakim, atau dengan yang kita biasa tahu, dengan kismis kajian tiap hari Kamis, doakan sama-sama, ya alhamdulillah majlis kita sudah mulai, akan dilebarkan, mudah-mudahan Allah mudahkan segala apa yang diniatkan oleh Al-Habib Abdul Hakim beserta keluarga, mudah-mudahan Allah permudahkan, Allah limpahkan rezeki yang halal, yang mudah-mudahan penuh dengan keberkahan, sehingga apa yang diniatkan oleh beliau, oleh keluarga, mudah-mudahan tercapai, dan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang tujuannya untuk menyambung lisan Sayyidina Muhammad SAW. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini, banyak jamaah-jamaah yang hadir di tempat ini, diantaranya Bapak Wafub kita, Bapak Haji Amin, yang sudah hadir bersama kita di tempat ini, mudah-mudahan, dengan hadirnya beliau menambah, keberkahan di majlis kita ini, mudah-mudahan majlis kita ini semakin dicinta, semakin digemari, semakin diikuti, semakin ditonton, dan mudah-mudahan, tidak keluar kita dari majlis ini, kecuali segala dosa-dosa kita, yang kecil maupun yang besar, secara hajat-hajat kita, digodoh oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Amin, Amin, Ya Rabbal Alamin. Sampai kita kepada, pembahasan tentang ilmu Atasawuf. Ilmu Atasawuf adalah, yang artinya Assofa, bersih, suci, Sofa, diambil dari kata Assofa. Tasawuf ini bukan label, bukan merek, dan Tasawuf ini bukan satu titel, tetapi Tasawuf adalah, siapapun orang, mereka bisa memiliki, atau bisa menjadi seseorang yang sufi, tapi kuncinya cuma satu, Sofa, gelbuh, bersih hatinya, siapapun, orang awam, Sofa, gelbuh, bersih, karena itu syarat. Makanya, Sofa, atau Atasawuf ini, bukan dari permula, bukan saja dari permulaan para tabi'in, terus kemudian tabi'in, akan tetapi Tasawuf itu akan selalu ada, sampai hari kiamat. Jadi Tasawuf itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, tetapi Tasawuf itu adalah, orang-orang yang selalu berjalan di jalan Allah SWT, Sofa, kalbuh, hatinya bersih. Bersih dari apa? Segala macam-macam penyakit. Amradul Gulub, bersih dari memikirkan dunia, bersih dari keterikatan sama dunia, karena barometer orang-orang Sufi itu Allah SWT. Ingin menggapai ridho Allah, ridho Sayyidina Muhammad. Hanya dua ini yang dicari oleh orang-orang Sufi. Makanya dia di setiap masa, di setiap zaman, pasti ada. Tidak mengenal, mau orang ahli, mau orang awam, itu adalah Sufi, Sofa. Orang yang bersih. Tidak gampang orang bilang marah, selalu menyebar senyum, selalu orang bilang berakhlak mulia. Mulia akhlaknya. Makanya kalau mau mengetahui tentang Sufi ini, orang yang kadang-kadang ditindas, didolimi, tapi tidak membalas. Itu orang-orang Sufi. Kalau kita lihat di zaman-zaman sekarang, kriteria-kriteria di ulama-ulama kita juga banyak. Habib Zen bin Semid seorang Sufi. Habib Umar bin Hafid seorang Sufi. Banyak kisah-kisah mereka, dicaci maki, dihina. Habib Zen itu bagaimana dihina beliau? Bagaimana lingkuk dakwah beliau di Madinah dipersempit? Dituduh seorang Sufi, kamu Sufi. Isyad, apa dia bilang, bersaksi dia bilang, Isyad wa'ala ilah, disuruh mengikrar baru lagi. Sampai di, orang bilang dipanggil di satu tempat Habib Zen itu. Takal, takal ya Sufi. Dia bilang, suruh bersahadat. Seakan-akan keluar dari Toregoh, syariat. Sampai digitukan. Dipanggil oleh mereka-mereka, saya tidak perlu sebutkan tempatnya, tapi antum-antum pasti tahulah, dibawa dalam satu kamar, antusufi. Dituduh macam-macam. Sampai orang yang bawa beliau itu gergetan sekali mau melawan. Tapi beliau memberikan isyarat, jangan. Terima apa yang dia katakan. Dicaci makin, senyum subhanallah. Sudah begitu, sudah dibawa di mobil ya, sama supirnya, sama muridnya. Tidak ada ngomongin masalah kejadian tadi, walah mungkin anak gahar, anak ha'u, wallahi, tidak ada. Senyum. Bahkan kadang-kadang orang suka bilang, kenapa begini? Kali. Itu orang sufi. Tidak gampang marah ibu-ibu. Sofa itu sufi, orang tidak gampang marah. Selalu orang bilang, mereka itu masalah harta, milik mereka diambil. Tidak pernah marah mereka. Tidak pernah marah. Kenapa? Karena sesuatu itu bukan abadi, bukan milik kita. Semua titipan dari Allah SWT. Tenang mereka. Sifat akhlak jangan ditanya orang-orang sufi itu. Akhlaknya luar biasa. Habib Umar itu waktu di Hadramut, awal-awal dakwah itu tahu sendiri antum di Hadramut. Ada pemahaman-pemahaman yang menyimpang, yang menuduh beliau syirik, menuduh beliau macam-macam. Sampai kadang-kadang beliau itu ya, dilempar, disambit, disebor air. senyum, gak marah beliau. Cuma menghindar, kalau dilempar, wah ada ngebalas atau apa. Subhanallah. Sehingga membuat orang-orang yang berbuat keji seperti itu, kepada mereka, jadi malu sendiri. Dicaci, dibalas kebaikan. Pernah satu ketiga Habib Umar sedang dialog ya, dialog sama orang yang beda paham dialog. Tiba-tiba mereka mengatur siasat untuk mengeroyok Habib Umar bin Hafid itu untuk memukul. Bagaimana cara mereka mematikan lampu? Dimatikan lampu, tempat dialog itu dimatikan lampu, supaya mereka gampang memukul Habib Umar. Akhirnya apa yang terjadi? Dimatikan lampu. Dengeran suara, pak buk, pak buk, pak buk, pak buk. Sampai murid-murid Habib Umar, aduh Habib Umar babak belur. Eh begitu lampu dinyalakan, Habib Umar gak ada di tempat. Walimin awliyaillah. Sudah duduk di mobil. Beliau sudah duduk di mobil. Muridnya kan? Kapan? Begitulah kehidupan para wali kekasih-kasih Allah diselamatkan oleh Allah SWT. Tujuan mereka mempermalukan. Ya ingin melecehkan, berbuat dolim kepada seorang wali Allah, tetapi Allah tidak mau walinya diperbuat seperti itu. Bukan maunya dia. Allah yang memindahkan dia ke satu tempat. Aman. Jadi temannya sendiri yang dipukul-pukulin. Teman sendiri yang dipukul. Begitulah ibu-ibu bapak-bapak, kehidupan mereka-mereka para sufiyah. Sofak gelbu. Makanya kitab ini akan menjelaskan kepada kita tentang ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini penting kita pahami dan kita mengerti. Supaya kita tidak salah paham. tasawuf itu adalah keluar dari sifat-sifat apa? Khulub ad-dani. Sifat-sifat yang tercelak. Kebiasaan-kebiasaan tercelak. Keluar dari situ. Maksudnya apa? Tidak bakal orang-orang sufiyah itu ada punya sifat-sifat seperti itu. Amin. Mereka aman. Selamat. Salim. Tidak punya sifat-sifat dani. Sifat buruk. Satu kelakuan-kelakuan yang tidak bagus, tidak baik, akhlaknya bejat. Tidak ada. Khurud. Mereka masuk berada pada satu akhlak budi pekerti yang betul-betul terpuji. Yang Hasan. Betul-betul. Jadi mereka tuh akhlaknya luar biasa. Akhlak mereka, mereka berakhlak seperti mengambil dari akhlak Nabi Muhammad. Ya takhalak bi khulukin Nabi. Mereka mengambil akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad itu ketika diutus oleh Allah, bukan saja untuk memperbaharui tawhid. Perhatikan baik-baik. Nabi datang itu di antara, di antara orang bilang untuk mentauhidkan orang. Mengesahkan Allah SWT. Jadi orang yang tadinya tak bertauhid, jadi bertauhid. Itu. Tetapi, ada tugas Nabi juga yang beda. Ya. Ya itu apa? Menyempurnakan akhlak. Budi pekerti. Itu Nabi Muhammad. Makanya dalam sebuah hadis, beliau bersabda, Bu'istu li'utam mimak makarimal akhlak. Aku diutus, kata Nabi Muhammad, kepada kalian ini, untuk menyempurnakan akhlak. Berarti apa? Berarti akhlak di zaman Nabi itu, sudah ada. Akhlak di masa Rasulullah itu ada. Karena datangnya Nabi itu untuk menyempurnakan. Penyempurnaan. Kalau ingin menyempurnakan, berarti sudah ada. Hanya ingin disempurnakan. Mungkin baru sekian persen, ditambah oleh Nabi Muhammad. Makanya kalimatnya, Bu'istu li'utam mimak. Ya. Al-Ithmam. Maka rimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Orang-orang Arab jahilian mereka dulu itu, sudah punya akhlak. Ada akhlak mereka. Makanya mereka itu dulu. Ya. Dulu mereka itu punya kebiasaan itu. Kadang-kadang orang bilang, mengubur anak-anak perempuan mereka masih kecil. Sudah dikubur. Kalau ditanya sama mereka, kenapa? Kami takut anak-anak kami ini berjinah. Kami takut anak kami ini melakukan hal-hal. Itu akhlak. Ya. Tetapi perilaku seperti itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Tetapi bayangkan mereka itu takut malu. Ya. Tidak mau malu. Tidak mau terhina. Karena dalam keluarga juga, kalau sampai ada anak kita, putri kita yang melakukan di luar agama Islam, yang dilarang oleh Islam, pasti kita akan malu. Malu sama tetangga. Malu sama kerabat. Sudah pasti. Ya. Akan mencoreng. Ya. Nama baik. Mencoreng keluarga. Makanya menjaga anak perempuan itu, tidak semudah kita menjaga anak laki-laki. Ya. Tidak semudah. Kalau anak laki-laki kita keluar mereka, ibarat katanya orang bilang, ya masih ada bilang orang bilang, ya tidak mungkinlah mereka sampai ada orang melakukan sesuatu kepada mereka. Tapi kalau putri kita, repot kita, ya. Itu yang berbahaya. Kalau mobil sama mobil tak berakan itu penyoknya kemana? Penyoknya ke dalam. Apa orang bilang? Kedalam penyoknya. Ya. Tapi kalau perempuan sama laki-laki, ya ke depan. Melendungnya ke depan. Sampai seperti itu. Perhatikan baik-baik. Ya. Kalau tabrakan kendaraan itu pasti penyoknya ke depan. Tetapi kalau orang bilang, ya antara dua jenis yang bertabrakan, beda. Ini menunjukkan menjaga anak perempuan itu kuduk hati-hati, teliti, baik-baik. Perhatikan. Karena kalau mereka keluar, ya. Dua, tiga jam gak kembali itu kita khawatir. Beda sama anak kita yang laki-laki. Tapi kalau perempuan mereka akan digoda, ya. Apalagi zaman yang serba canggih seperti ini, adanya alat komunikasi, ya. Segala macam lah orang bilang, Facebook dan lain sebagainya, itu dapat membahayakan mereka, menggoda mereka. Iman ini, iman kalau sering digoda juga, kadang-kadang ya, iman kita ini tidak seperti iman para nabi. Iman kita ini naik turun. Ya, jadi orang bilang, kita ini bukan seperti orang yang tahan banting. Ada waktunya kita tergelincir. Ada waktunya kita tergoda. Ada waktunya kita tergiur. Kenapa? Karena keimanan kita terbatas. Ya. Kita belum memiliki keimanan yang potasinya itu tinggi. Ya. Sedangkan mereka para nabi-nabi itu, mereka, ya, mahfudin. Dijaga oleh Allah SWT. Dijaga oleh Allah. Sedangkan kita, belum tentu. Ya. Bisa saja kita wakuk, ya, dalam pergaulan, atau perilaku-perilaku yang dilarang di dalam agama, yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW. Makanya, tentang akhlak, serta keistimewaan, di dalam sabda nabi Muhammad SAW, beliau sampai mengatakan dalam hadisnya, inna akrabakum minni manzilan yaumal qiyamah, ahasinu akhlako. Sesungguhnya, orang yang paling dekat dengan aku, orang yang akan aku, apa, menjabat tanganku, orang yang akan memegang tanganku nanti, bersamaku nanti di hari kiamat, mereka-mereka yang, yang bagus akhlaknya, kata nabi Muhammad. Perhatikan baik-baik bapak-bapak, ibu-ibu, akhlak luhur ini, ya, akhlak yang luar biasa ini, mahal harganya. Orang alim, luar biasa, ahli agama, tapi kalau gak punya akhlak, jatuh. Jatuh di mata manusia, jatuh di mata Allah. Perhatikan baik-baik, ya, betapa luar biasa pentingnya akhlak. Orang punya ilmu, cuma sedikit pas-pasan, tapi akhlaknya luar biasa, maka orang itu akan dimuliakan di hormat. Orang ada ilmunya tinggi, luar biasa. Ya, hafal jurnia, ya, kemudian hafal gawaid, gawaid arabia, hafal kitab-kitab. Pokoknya, kalau ngomong juga membuat orang terheran-heran dengan kalimat yang keluar dari mulutnya, tetapi akhlaknya rendah. Ini yang paling bahaya. punya akhlak rendah. Itu jatuh. Dulu diceritakan ada satu orang, ya, ulama besar. Dia kalau buka majlis itu ribuan yang hadir. Sampai, ya, ada seseorang yang datang dari satu negeri, ingin meminta doa kepada beliau. Berjarah. Tabarukan. Dibawa oleh satu orang. Ente kalau mau anu, ya, ada satu orang terkenal. Masya Allah, punya wilayah. Orangnya yang hadir ribuan di majlisnya dia. Ente, silakan minta doa sama dia. Minta restu sama dia. Dia ulama besar. Ya, akhir, berangkat ini orang. Sesampainya di majlis itu, dia lihat, wah, luar biasa. Saksianya, kemuliaannya, keagungan orang ini. Sehingga dia menanti menunggu. Nah, ketika sudah mau bubar majlis, orang bersalaman sama beliau. Tiba-tiba beliau ini ulama yang diagung-agungkan ini. Yang kata orang hebat, kata orang luar biasa, punya wilayah. Ketika keluar dari majlisnya, yang majlisnya itu berdekatan dengan masjid, tiba-tiba, apa itu ya pesuk? Buang ludah. Buang ludah. Ya, di emperan dekat masjid. Fasa kata min ainih. Kata orang yang mau berdiara ini, maka ulama itu jatuh di mata aku. Ya, faharastu minhu. Aku keluar dari majlisnya, balam usallim alih. Aku gak salaman sama dia. Sampai dia di negerinya, ditanya sama orang, kalah, itafakta birojul, kamu sudah ketemu sama ulama itu, kamu sudah minta doa, kalafakaifah. Dia bilang, bagaimana aku akan datang kepadanya? Bagaimana aku mau minta doa kepadanya? Sedangkan orang itu tak berakhlah, tak beradab. Dia membuang ludah dekat dari rumah Allah SWT. Maka dia jatuh di mataku. Aku pulang meninggalkan majlisnya. Untuk apa aku bersamanya? Sampai seperti itu. Jadi, akhlak ini mahal. Makanya orang-orang itu, mereka masuk Islam itu, memasuki agama yang dibawa Nabi Muhammad, karena apa? Coba. Karena ketampanan Nabi. Kewibawahan Rasulullah. Bukan. Bukan itu saja orang bilang. Karena Nabi itu luar biasa. Ya, cara penyampaiannya. Karena akhlak. Budi pekerti Nabi Muhammad. Itu yang membuat orang berbondong-bondong masuk Islam. Makanya kalau saking hebatnya Nabi Muhammad, bukan cuma kita manusia. Allah puji akhlak beliau. Keluhuran beliau dipuji oleh Allah. Wa inna kala'ala hulukun azim. Sungguh pada dirimu wahai Muhammad, ada budi pekerti yang teramat luhur, kata Allah SWT. Ini Allah yang bersaksi atas, ya, akhlak Nabi Muhammad SAW. Apa pentingnya sanjungan kita kepada Nabi? Kalau yang maha pencipta sudah, sudah menyanjung Nabi Muhammad terlebih dahulu. Wa inna kala'ala hulukun azim. Kita gak pernah disanjung sama-sama pencipta. Gak pernah disebut juga nama-nama kita. Tapi Nabi Muhammad disanjung, dipuji oleh Allah, diagungkan oleh Allah. Manusia mulia di buka bumi. Satu makhluk yang terhormat Rasulullah. Tapi akhlaknya luar biasa. Kisah di Taib. Itu di Taib, dalam sejarah diceritakan Nabi Muhammad ketika datang ke Taib itu mau ngapain? Berdakwah. Ingin berdakwah Nabi Muhammad. Taib, satu tempat, wilayah di Mekah sana. Ketika Nabi datang itu mau berdakwah. Dalam riwayat dikatakan hampir satu minggu Rasulullah di sana. Ada riwayat lain mengatakan lebih dari itu. Untuk berdakwah Nabi Muhammad. Bersama sahabat-sahabat. Tapi apa yang terjadi? Nabi dihina. Nabi dilecehkan. Bahkan Nabi dilempar batu-batu. Bayangkan orang-orang kafir Quraish itu mengundang orang-orang gila. Tahu orang-orang majanin. Anak-anak yang magerum. Anak-anak yang majanin. Untuk melecehkan. Mengejek-ngejek. Mengolok-olok Nabi Muhammad. Ya majanin. Ya majanin. Ya sahir. Sambil begitu. Untuk melecehkan. Kita kalau namanya satu orang mulia. Kalau yang melecehkan orang-orang dewasa. Kita mungkin masih bisa tenang. Tapi kalau yang sudah melecehkan anak-anak kecil. Barudak. Anjar kene. Barudak. Barudak kecil. Kumaha. Merasa terhina kita. Kalau sama-sama umur. Menghina kita. Kita masih bisa terima. Tapi kalau sudah budak-budak. Masih kecil. Ngelewek sama kita. Ngelewek. Segala macam di jalanan. Meluarkan kalimat. Bagaimana? Ya hinaan. Sampai kayak begitu mereka kafir Quraish. Kumpulkan orang-orang gila. Orang-orang yang suka mengucapkan kalimat-kalimat jelek. Untuk menghina Nabi Muhammad kalau lewat. Sampai kayak begitu. Tapi apa yang lihat? Bapak betas sama. Senyum Rasulullah. Tiap mereka mengejek. Dibalas dengan kesenyuman oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai puncaknya Nabi Muhammad dilempar. Sampai berdarah Rasulullah. Ini toib. Daksiat luar biasa penghinaan kepada Rasulullah. Apakah Nabi menangis? Nabi luka. Nabi diamankan oleh sahabat-sahabat. Dibawa ke satu tempat Rasulullah. Ya. Dilap darah-darah beliau yang mengucur. Ya. Lemparan-lemparan segala macam penghinaan kepada Rasulullah. Batu-batu kecil dilempar. Apa yang terjadi? Ini datang Jibril. Lapor kepada Nabi Muhammad. Kala ya Rasulullah. Inna malakal jaban. Al malakani al jabalan. Ada dua malaikat penjaga gunung timur dan barat. Mau menghadap kepada kau ya Rasulullah. Tak atasin. Apakah kau izinkan? Kala patah. Silahkan. Kata Rasulullah. Datang ini malaikat penjaga gunung. Malaikat penjaga gunung. Ini Jibril yang ngomong. Pamit dulu. Boleh gak? Malaikat yang menunggu gunung ini mau berhadapan dengan kau ya Rasulullah. Silahkan kata Rasulullah. Kemudian apa? Kata malaikat ini ya kami akan berdoa. Ya Rasulullah engkau aminkan. Kami mau berdoa minta Nabi Muhammad mengabung. Kenapa? Karena kalau Nabi yang aminkan pasti digobrol sama Allah. Udah jelas. Gak syak. Makanya malaikat ini minta kami mau berdoa. Nanti kamu yang aminkan. Ketika malaikat ini berdoa untuk kehancuran mereka-mereka itu. Yang melempar Nabi Muhammad. Nabi gak mengaminkan Nabi diem. Diem. Saya kata. Saya kata. Ya kan? Ya Allah hancurkan mereka. Ya Allah. Nabi gak bilang amin walapa. Nabi diem saja sambil senyum Rasulullah. Sampai malaikat itu mengatakan. Ya Rasulullah. Kenapa kau tak aminkan doa aku? Dia bilang. Untuk apa aku mengaminkan doamu? Aku tidak menginginkan kehancuran atas mereka. Datang Sainah Abu Bakar. Ya Rasulullah. Mereka lewat batas. Taga sudah kelewatan. Minta kepada Allah. Alalah ya Abu Bakar. Jangan. Aku tidak mengharapkan keislaman mereka. Karena aku tahu kebejatan-kebejatan mereka. Tetapi aku mengharap dari keturunan-keturunan mereka. Dari keturunan-keturunan mereka. Yang akan mengikuti agamaku. Kata Rasulullah. Allah. Jangan dihabiskan mereka. Dia penghina kepada aku. Mungkin nanti ketika mereka punya anak. Punya cucu. Akan beriman kepada aku. Kalau mereka binasa bagaimana? Jauh Nabi Muhammad. Akhlak mulia Rasulullah SAW. Itu Nabi Muhammad. Tidak memberi izin kepada dua malaikat. Untuk mengangkat gunung. Yang begitu besar itu diangkat. Untuk ditimpahkan kepada mereka. Menurut Taib. Yang menghina Nabi Muhammad. Mahal ya Ikhwan. Akhlak seperti itu mahal. Coba sekarang kita lihat. Ada orang kadang-kadang. Ya maaflah. Ustadz. Ya baru dihina sedikit. Sudah ngamuk-ngamuk. Ya. Sudah marah-marah. Ya. Baru dihina sedikit. Sudah marah-marah. Ya. Baru cuma dianu sedikit. Sudah di media sosial. Sudah ribut. Coba kalau kita memaafkan. Coba kalau kita maafkan mereka. Mulia kamu di sisi Allah. Mulia kamu di mata manusia. Wa'fuman. Valam. Maafkan orang yang berbuat golim kepadamu. Bisa gak ada seperti itu? Ada ulama' nih maaf-maaf. Datang orang segerombolan ke majlisnya. Wah. Anu sesat. Anu tutup ini tutup. Datang dia menghadap kepada orang itu. Maaf bapak-bapak. Ibu-ibu ada apa. Datang ke tempat saya. Saya katakan ini-ini. Apa ada bukti. Dengan alus dia berbicara. Tapi kita lihat orang sekarang kadang-kadang. Datang orang gerak pinggang ngamuk-ngamuk. Bawa kayu. Kita lebih ngamuk dari mereka. Subhanallah. Jadi. Bagaimana kita mau meniru akhlak Nabi Muhammad? Apalagi label kita label ulama. Label ustad. Kalau kita gak punya akhlak seperti apa? Repot. Kita ini mencoreng agama. Itu yang dibutuhkan sekarang ini. Yang dibutuhkan sekarang ini akhlak mulia. Itu yang akan mengangkat Islam. Itu yang menjadi Islam jadi mulia. Kalau kita berakhlak. Jangan. Jangan kita mengikuti orang-orang yang menontonkan orang bilang. Sesuatu yang tidak baik. Kita tidak boleh tiru yang seperti itu. Tetapi. Lihatlah mereka-mereka orang-orang yang mulia. Kita ini sudah melihat. Para ulama-ulama besar kita. Diaman sana. Bagaimana. Kemuliaan mereka dalam berdakwah. Kesabaran mereka dalam berdakwah. Itu yang penting. Apalagi kita bertetangga. Kepada orang-orang yang dekat kepada kita. Bagaimana cara kita untuk bisa menyentuh hati-hati mereka. Dengan kita mendatangi mereka. Mengundang mereka dengan baik-baik. Potol. Silahkan hadiri majelis saya. Tiap aduh begini. Kita datangi mereka. Kita ketuk hati mereka. Mereka akan luluh. Mereka akan datang. Siapapun. Banyak kita mendengarkan ada orang yang bertetangga. Tangganya jahat. Tetangganya tidak mau tahu. Tetapi setiap dia memberikan kejahatan. Melempar sesuatu yang busuk pada rumah tersebut. Melempar makanan-makanan bekas. Tetapi makanan itu diambil dibuang ke sampah. Besok dibuang lagi di tempat itu. Dia tahu yang melakukan pulan. Tetapi diambil dibuang ke sampah. Orang yang melempar itu dikirimi sesuatu. Makanan. Hadiah. Kira-kira. Kira-kira. Seminggu. Luluh itu hati. Luluh. Luluh. Itu akhlak bapak-bapak ibu-ibu. Meluluhkan tetangga itu. Membuat tetangga jadi baik kepada kita itu gampang. Sapah mereka. Dengarkan keluhan mereka. Jadi pendengar kita. Kalau mereka curhat. Kemudian kita berikan jalan keluar. Sudah. Dia akan tunduk kepada kita. Dia akan nurut kepada kita. Dia akan ikut apa kemauan kita. Itu akhlak yang diajarkan Nabi Muhammad. Betapa banyak orang-orang membuka majlis itu. Seperti itu dakwah mereka. Bagaimana cara merangkul orang-orang. Ribuan akan hadir di majlisnya. Ribuan orang akan memenuhi majlisnya. Kenapa? Karena sahibul majlisnya akhlaknya luar biasa. Luar biasa. Maka kita doakan Habib Abdul Hakim. Mudah-mudahan dibuka oleh Allah semua. Dimudahkan orang untuk melangkah ke majlis ini. Dimudahkan hati-hati mereka untuk ke tempat ini. Sehingga bermanfaat insya Allah untuk umat Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Kemudian. Faizatah halal abdu bimahasinil akhlak. Alati waradat piha as-sunan an-nabawiyah. Wa takhala an-adadadihah. Min akhlaki damimah summiya sufiyan. Jadi kalau sudah orang bilang mana kalah ya. Seseorang itu hamba menghiasi. Takhala. Takhala ini terzayat. Menghiasi dirinya dengan apa? Dengan orang bilang akhlak. Budi pekerti. Kebaikan-kebaikan dari akhlaknya. Alati waradat piha as-sunan. Yang disebutkan di dalam sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kemudian. An-adadadihah min akhlaki damimah. Kemudian dia melepas diri. Dari hal-hal yang tercelak. Atau kebalikannya. Menjadikan kebalikannya. Maka saat itulah summiya sufiyan. Seseorang itu dikatakan sufi. Jadi sufi itu seperti itu. Bertolak belakang dari hal-hal yang damimah. Hal-hal yang buruk. Hal-hal yang tidak baik. Hal-hal yang tidak enak dipandang. Itu dia bertolak belakang. Tidak mau seperti itu. Bahkan dia memperlihatkan orang bilang akhlak. Budi pekerti. Maka orang yang kita lihat seperti itu. Walaupun dia tidak berilmu. Jaka rojulun sufiyah. Maka dia bisa dikatakan orang sufiy. Orang yang bersih artinya. Fattasawwub. Ada pun orang bilang. Sifat tasawwub itu huwa adalah husnul khuluk. Bagusnya akhlak. Luhurnya budi pekerti. Itu tasawwub. Waman zada alaika fil khuluk. Wakat zada alaika fitasawwub. Siapa orang yang bertambah. Memberikan apa orang bilang. Sifat akhlak yang baik. Wakat zada alaika fitasawwub. Maka orang tersebut itu. Akan bertambah kesufiannya. Akan bertambah kesuciannya. Itu. Jadi akhlak ini yang menjadikan orang itu bersih. Akhlak ini yang akan merubah seseorang itu menjadi muliah. Dari akhlak. Dan dia layak untuk dikatakan seorang sufiy. Akhlak. Tapi kalau ada orang. Alim, ulama, besar. Siapapun dia. Kalau akhlaknya bejat. Tidak bisa kita katakan dia sufiy. Tidak bisa kita katakan dia sufiy. Karena sufiy itu sofa. Bersih. Tohir. Suci. Tahu antum kalau sesuatu yang bersih tidak tercampur. Enak dipandang pun. Kalau dia air diminum pun enak. Bersih. Bisari gak ada apa-apa. Orang bilang betul-betul luar biasa. Orang bilang. Holis. Nah itulah. Orang bilang. Orang yang sufiy seperti itulah keberadaan mereka. Makanya. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Sainah Hasan Al-Basri. Seorang tabiin. Terkenal. Hadisnya juga masyur. Hadisnya hadis masyur. Hadisnya hadis yang populer. Karena apa? Musal Salad Zahabiyyah. Sainah Hasan Al-Basri mendapatkan dari. Musal Salad Zahabiyyah. Orang bilang. Rantai. Untayan rantai emas. Dari keluarga-keluarga Nabi SAW. Makanya Sainah Hasan mengatakan. Anhasan Al-Basri. Dari Sainah Hasan Al-Basri. Anhasanin. Dari Sainah Hasan. Dari Sainah Hasan bin Abi Talib. Kakak dari Sainah Hussein. Anhasanin. Anabil Hasan. Dari siapa? Abil Hasan. Sainah Ali. Jadi. Sainah Hasan Al-Basri. Seorang tabiin. Dapat hadis ini langsung dari Sainah Hasan. Bin Abi Talib. Sainah Hasan bin Abi Talib. Dapat dari siapa? Dapat dari ayah handahnya. Sainah Ali. Ya. Bin Abi Talib. Anjadil Hasan. Wah. Lebih hebat lagi nih. Di atas. Dari kakeknya yaitu Rasulullah SAW. Kholah. Bersabda. Rasulullah SAW. Inna ahsanal hasan. Khulukul. Hasan. Ajib ya. Kebaikan yang paling baik ya adalah akhlak yang baik. Ya. Inna ahsanal khuluk. Ya. Orang bilang. Inna ahsanal hasan. Ya. Apa? Inna ahsanal hasan. Khulukul hasan. Ya. Jadi orang bilang. Sesuatu yang baik. Budi pekerti yang baik. Ya. Adalah. Orang yang akhlaknya baik. Jadi hadisnya saja. Luar biasa. Ya. Direwayatkan oleh mereka-mereka. Keluarga. Sayyidina Muhammad SAW. Kemudian disebutkan. Wa fil hadisi. Disebutkan dalam sebuah hadis. Asqalu ma yudu'u. Fi mizanil abdi yaum al-qiyamah. Husnul khuluk. Timbangan yang paling berat. Ya. Yudu'u. Yang diletakkan. Kepada seorang hamba. Mizan. Apa mizan? Timbangan. Mizan. Ya. Mizan. Yudu'u fil mizan. Jadi orang bilang. Sesuatu yang paling berat. Ya. Amal yang paling berat. Ya. Ketika ditimbang. Amal seorang hamba itu. Pada hari kiamat. Husnul khuluk. Bagusnya budi pekerti. Bagusnya akhlak. Itu yang paling berat. Itu yang akan membuat berat timbangan. Bukan ibadahmu. Ya. Bukan sholat malammu. Bukan sodakohmu. Tetapi akhlak yang hebat. Akan mengalahkan semua ibadah. Akhlak dari seseorang hamba. Yang hebat. Dia akan mengalahkan orang yang. Orang bilang. Siang malam. Malam ibadah. Tahajud. Pagi puasa. Tapi akan kalah. Ya. Dengan orang. Bahkan akan disejajarkan hari kiamat. Nih. Sama. Dia gak puasa. Ya. Orang gak rajin ibadah malam. Tapi akhlaknya luar biasa. Dihimpunkan sama Allah hari kiamat. Sama orang yang ahli sujud. Sama orang yang ahli sawam. Gawam. Tukang puasa. Tukang bangun malam. Dikategorikan sama mereka. Dihimpun sama Allah. Lalu orang bertanya. Loh. Kenapa? Ini orang. Ibadahnya biasa-biasa. Akhlaknya luar biasa. Budi pekertinya hebat. Ini orang. Ketika masa hidupnya di dunia. Makanya dia. Allah himpunkan. Bersama orang-orang yang tukang. Bangun malam. Orang-orang yang tukang. Berpuasa. Orang bilang. Senin. Kemis. Puasa 13. 14. 15. Ayamul bid. Dikategorikan sama Allah. Makanya disebut di sini. Ya. Di sini disebutkan di dalam sebuah hadis. Innal mu'min. Sesungguhnya seorang beriman. Layu diriku bihusni khuluki. Dia orang bilang. Akan mendapatkan. Ya. Orang bilang. Kebaikan akhlaknya. Darajatas so'im. Derajatnya orang-orang puasa. Ya. Al-qa'im. Derajatnya orang-orang tukang bangun malam. Maksudnya apa? Orang. Ya. Yang akhlaknya bagus. Akhlaknya baik. Itu nanti di hari kiamat. Akan disejajarkan sama Allah. Sama orang-orang yang ahli puasa. Sama orang-orang yang ahli bangun malam. Subhanallah. Padahal ibadahnya biasa-biasa. Cuman karena akhlaknya di muka bumi hebat. Akhirnya diangkat oleh Allah. Belum lama ini kan kita mendengarkan ya. Anak dari gubernur Jawa Barat. Ya. Ya. Mungkin ibu-ibu juga mengikuti dari mulai kejadian. Dua minggu tenggelam. Ya. Subhanallah ya. Kalau kita lihat dari mulai jenajah itu. Dari mulai tidak diketemukan. Dari mulai dicari. Ya. Orang yang mendoakan jutaan. Orang yang berdatangan. Saya beberapa hari lalu itu dari mulai hari kemis atau hari rebuk sudah masuk. Di Bandung. Ada sedikit urusan bersama keluarga sampai hari Jumat. Saya lewat itu di tempat Bapak Ridwan Kamil itu kantor gubernur itu. Itu bunga. Karangan bunga. Ya Allah. Ya. Di luar ya. Di dalam udah gak muat. Sampai di luar tuh. Muter. Ada apa amal si Eril ini? Ya. Anak gubernur ini punya amal apa dia? Kok. Seperti kayak bahkan maaf-maaf ya. Kayak lebih dari ulama dia waktu meninggal. Ya. Hebat yang ngantarkan itu. Ya. Sekolah-sekolah libur. Ya. Orang dari hati bukan dibayar. Ada apa? Itu kan jadi pertanyaan kita. Ya. Ibadahnya ini orang biasa-biasa. Ternyata si Eril ini akhlaknya luar biasa. Suka menyapa. Ya. Sama orang-orang bapaknya yang bekerja di situ. Memberi roti. Memberi makanan. Berbagi. Tetapi ada yang lebih hebat ibu-ibu. Ya. Dikatakan beliau itu setiap hari suka minta maaf. Ini yang penting. Ya. Kita ini banyak bergaul. Kita ini banyak berjumpa dengan orang. Ya. Jangan sungkan-sungkan meminta maaf kepada orang. Barangkali ada perilaku kita. Ada gerak-geri kita. Yang menyinggung perasaan orang lain. Makanya sering-sering minta maaf. Kalau ketemu sama orang. Walapuyahi. Minta maaf. Ini gak punya salah. Barangkali. Ya. Ada. Ana punya kesalahan yang kecil. Mungkin yang ana gak sadar. Barangkali ente ana lagi lewat. Ya. Atau ente lewat di mobil. Ente kelakson. Ana tengah-tenger. Ente ngangkat tangan. Jadi malu ente. Udah begini. Ananya gak ngeliat. Kan malu yang dilihatin orang. Wah gak ditegur. Kan ada orang begitu ya. Kadang-kadang. Pak Ustadz gitu. Kitanya gak ngeliat. Lengah. Padahal. Padahal. Kita lewat. Dia ngangkat begini. Atau. Kita lagi lewat. Dia manggil dari belakang. Akhirnya kita gak noleh. Kan jadi malu dia tuh. Subhanallah. Tanpa kita sadar. Makanya sering-sering kita minta maaf sama orang. Begitu juga kita yang di majelis. Minta maaf kepada orang-orang yang hadir. Nah ini anak dari ya gubernur Bandung ini. Saya dengar. Orangnya setiap hari suka meminta maaf. Kepada siapa saja. Dan terlebih di atas itu ya. Dia termasuk seorang anak. Yang meminta kepada ayah handanya. Kepada ibunya. Untuk mengangkat anak menjadi adiknya. Subhanallah. Anak yatim. Mungkin ibu-ibu bapak-bapak tahu kisahnya ya. Kena COVID orang tuanya. Dua-duanya meninggal. Ya tinggal sebatang karak. Dipelihara oleh gubernur. Ya Ridwan Kamil. Si kecil anaknya. Yang digendong-gendong itu. Itu siapa? Atas jasa siapa tuh? Atas jasa yang meninggal dunia ini. Si Eril. Dia yang minta kepada ayahnya. Untuk mengangkat anak itu menjadi adiknya. Panolbo. Akhlak. Ya. Makanya kita kadang-kadang sedih. Melihat orang-orang yang seperti itu. Bukan ulama. Bukan ustad. Tetapi orang yang melayat. Orang yang ikut hadir. Orang yang mendoakan. Luar biasa. Ibu-ibu bapak-bapak. Orang kalau meninggal dunia saja. Dibawa ke masjid. Disolatkan sama 40 orang. Orang itu masuk surga. Maghfur. Diampunkan dosanya oleh Allah. Kumahak lagi kalau jutaan orang. Kumahak. Ya inilah. Wafatnya seseorang yang dicemburui oleh para malaikat-malaikat. Seseorang itu tidak akan dasyat seperti itu. Kalau tidak ada amal. Perhatikan baik-baik. Seseorang. Ya. Belum tentu ayahandanya kalau wafat seperti itu. Perhatikan baik-baik. Ya. Ini masalah amal. Tidak semua orang bisa seperti itu. Ya. Makanya. Orang itu. Ya. Nanti ketika wafatnya baru ketahuan. Baru ketahuan amal-amalnya. Setelah dia wafat. Baru kelihatan. Bagaimana orang yang bertakjia. Bagaimana orang yang betul-betul ikhlas. Ya. Menemani keluarganya untuk bawa segala macam. Kekuburan. Memberitakan kepada orang lain untuk hadir di-share segala macam. Atas wafatnya seseorang. Amalnya dia itu yang diangkat sama Allah. Ya. Menjadi muliah dia ketika dia wafat. Dikenang oleh orang. Ya kita manusia. Wallahualam. Kita tidak tahu. Bagaimana nanti keberadaan kita. Karena yang menentukan itu khawatim. Ya. Nanti pada penutupan. Bukan bidaya. Tapi nihaya nanti. Kalau bidaya mah. Wallahualam. Ada orang soleh. Ada orang ahli ibadah. Meninggalnya di mana? Belum tentu. Ada orang suka sujud di masjid. Belum tentu. Dia meninggal di masjid. Bisa saja dia meninggal di tempat yang tidak baik. Bisa saja dia meninggal ketika maksyiat. Nah udubillah. Ya. Hati-hati ya ikhwan. Makanya para ulama, para wali itu suka menangis. Siang dan malam itu. Menakutkan akhir hayatnya. Ya. Yang mereka takutkan itu. Khawatim. Makanya Imam Haddad itu selalu menyuruh kepada kita. Makanya beliau sampai menulis doa itu. Di dalam wirid beliau. Wirtul kabir. Wirtul haddad. Ya Allah biha. Ya Allah biha. Ya Allah bihusnil khatimah. Allah. Tilukali. Disuruh ulang oleh Imam Haddad. Sampai beliau tulis di dalam wiridnya itu. Kenapa? Karena ada orang yang meremehkan itu. Meninggal su'ul khatimah. Tidak mau tahu dengan hal yang begitu. Alah merasa dirinya. Saya orang alim. Saya orang besar. Saya orang ahli ibadah. Sudah insya Allah. Mudah-mudahan saya husnul khatimah. Akhirnya meninggalnya Wallahualam. Makanya hati-hati. Makanya Imam Haddad sampai menuliskan itu. Mengajarkan kepada kita untuk selalu kita mengucapkan kalimat itu. Ya Allah biha. Ya Allah biha. Ya Allah bihusnul khatimah. Makanya ada juga doa-doa para salab yang diajarkan kepada kita. Dibaca di hari Jumat. Ada selawat. Eh di hari Selasa. Ada doa yang dipanjatkan ibu-ibu setiap hari Selasa. Ya. Ini doa orang bilang untuk mencegah balak. Untuk mencegah balak. Ya. Balak musibah. Dibaca hari Selasa. Ya kata ulama. Kalau dibaca hari Selasa. Tiga kali. Ya. Kemudian Ya Allah Ya Allahnya itu tujuh kali. Ini orang dijaga sampai hari Selasa berikutnya lagi. Satu minggu berarti. Ya. Allahumma ya kafial bala. Ikfinal bala. Qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Tujuh kali Ya Allah Ya Allahnya. Ulang lagi. Allahumma ya kafial bala. Ikfinal bala. Qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah Ya Allah. Itu dibaca setiap hari Selasa. Setiap hari Selasa. Dibaca tiga kali doanya. Ya Allahnya dibaca tujuh kali. Dijaga sama Allah. Dari musibah malapetakab sampai Selasa depan. Satu minggu. Dari Selasa ketemu Selasa. Nikmat ibu-ibu. Ya. Ulama-ulama kita salam kita dihadramut baca itu. Ya. Habib Zain Habib Umar baca. Setiap Selasa itu. Mereka baca itu. Ya. Kemudian berjamaah. Ya Allah Ya Allah. Setiap Selasa. Mendapatkan penawangan dari Allah sampai Selasa berikutnya. Hebat. Istimewa. Ya. Agama yang dibawa Nabi Muhammad ini agama istimewa. Agama keluhuran. Agama yang the best orang bilang. Tinggal bagaimana kitanya. Ya. Cara bagaimana kita bisa menghidupkan agama ini. Bagaimana kita bisa menjalankan. Bagaimana kita bisa istiqamah di dalam Islam ini. Supaya apa? Sukses di dunia. Sukses di akhirat. Makanya disini dikatakan. Wakat khasara al-imamu al-gazaliu rahimahullah al-akhlaqul mahmuda fi ashratin. Ya. Imam-imam Ghazali ini menghimpun. Ya. Atau menjadikan orang bilang. Akhlak-akhlak yang mahmuda ini. Ya. Digolongkan menjadi tiga. Apa? Menjadi sepuluh. Ya. Sepuluh bagian. Al-ula yang pertama. Al-taubah. Ya. Taubat. Wasani. Yang kedua. Al-khawb. Takut. Wasalisu. Wazuhud. Zuhud. Sifat zuhud. Sifat zuhud orang yang bilang itu bersih dari hal-hal yang syubhad. Ya. Tidak cinta sama dunia. Itu zuhud. Tidak menjadikan dunia dalam hati. Tapi dunia di luar. Ya. Dunia dalam genggaman. Bukan dalam hati. Kalau di jeruk hati mah repot. Mesti di luar. Ya. Tidak boleh di dalam. Di luar. Jadi dia mau lepas kapanpun gampang. Itu zuhud. Warabi. Yang keempat. Assober. Sifat sabar. Kemudian. Yang kelima. Wasyukur. Ya. Syukur. Keenam. Al-ikhlas. Ikhlas. Ya. Sifat ikhlas. Wasabi. Yang ketujuh. Ya. At-tawakal. Bertawakal. Kepada Allah. Beda tawakal sama tawakul ya. Kalau tawakul itu orang bilang. Ya. Kita istilahnya. Main langsung. Enggak. Ada misal. Ada onta. Bukan kita ikat. Onta kita itu. Kita lepas aja. Ya. Kita anggapkan. Kalah sedih. Dibilang. Anda sudah tawakal sama Allah. Bukan. Itu mah tawakul. Kalau tawakal. Ikat dulu. Ya. Diikat. Baru kita masuk ke majelis. Motor dikunci dulu. Motor nak. Bukan. Pak taruh di dalam. Enggak sedih di luar weh. Pak kunci pak. Alah. Udah dikunci ke majelis talim. Aman. Ya. Begitu keluar. Wassalam. Hilang lengit motor nak. Kok bapak tadi gak anu. Ya abis saya tawakal aja. Bukan tawakal. Tawakul itu mah namanya. Itu mah orang bilang. Ya. Bener-bener kledor. Kalau kayak begitu mah. Ya. Kudu begitu. Dikunci. Ya. Setang nak dimiringkan. Karena maling-maling sekarang lebih pinter dari kita otak nak. Lebih pinter. Dari kita. Ada motor kadang-kadang berjejer. Ya. Dia tahu mana motor yang bagus. Mana. Yang bagus yang diambil. Subhanallah. Coba motor butuh. Tadi bakal diambil. Ya. Perhatikan baik-baik. Pedal motor. 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 Ini paling tengah ditaruh. Atau di paling pinggir. Itu yang diambil. Kunci. AT&T. Kunci bagaimanapun. Mereka juga ahli membuka kunci. Dalam waktu hitungan detik. Kebuka itu. Bawa. Apalagi kalau kita mau ke warung. Berhenti di jalan. Ya. Masih nyala. Wah. Ente mah. Namanya mah. Ngasih rezeki kepada orang-orang yang mau maling mah. Ya. Haji mumpung. Wah. Alah kulih hal ya. Jalan motor aja. Wah. Mobil kadang-kadang. Ya. Turun dari mobil kebuka. Pintu nah. Mobilnya masih jalan. Ya dibawa kabur sama orang. Hati-hati. Ya. Karena sifat dolim itu. Sifat dolim. Bukan orang saja yang mengambil. Az-dhulim itu bisa dari diri kita bapak-bapak. Makanya apa? Keidahnya. Keidahnya az-dhulim. Wad'u shay' fi ghayri mahallih. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Az-dhulim. Balim. Balim itu bisa kena diri kita. Meletakkan sesuatu bukan tempatnya. Maaf. Masuk kamar mandi di rest area. Ya. Mau ke kamar mandi lah. Huduna belakangan. Ya HP ditaruh di atas. Di atas kamar mandi. Ya. Jangan dinalahkan orang. Lamun lengit HP ente. Lamun hilang. Kenapa? Karena ente naruhnya di tempat yang bukan tempatnya. Sahay' yang bolim. Si maling apa ente yang bolim? Ente bolim. Ente penyebab. Orang itu jadi ngambil. Tadinya dia gak niat. Begitu dia lagi ngeliat. Ngeliat. Dia lihat ente mau masuk kamar mandi. Tiba-tiba dia taruh. Ente taruh di atas. Dia maaf. Ini orang gak niat. Tapi karena dia lagi ada kebutuhan. Lagi ada kesulitan. Maaf-maaf. Tiba-tiba istrinya SMS. Ah. Besok bayaran anak udah lewat. Lamun tebayar ku maha. Ya. Anak bisa di gak boleh belajar. Gak boleh ano. Pusing si bapak. Eh. Datang orang. Berduit. Ya. Naruh tasnya sembarangan. Naruh anu. Gak ada niat dia tadi nak. Tapi karena ada istrinya SMS. Kemudian dia punya kebutuhan. Peluang ayat. Peluangnya di depan mata. Sehingga setan katakan. Wih. Iya. Ya. Orang bilang. Rejeki nomplok iya. Ente ulah. Ulah anu. Ulah dibiarkan. Ini kesempatan. Mumpung orangnya lagi buang hajat. Ambil. Dia bakal ngeliat dia nak. Jalan. Sahayang dolim. Orang yang punya hape. Orang yang punya tas tadi itu. Dolim. Kenapa? Dia diletakkan bukan di tempatnya. Dia yang menyebabkan. Maaf-maaf. Pembantu rumah tangga. Ya. Masuk bersihkan kamar kita. Semua duit-duit. Taruh di laci kunci. Ya. Taruh di kant. Ini enggak. Ditaruh di kasur. Lima ratus ribu. Taruh dompet. Dibawa bantal. Begitu bantalnya. Oh ada dompet. Subhanallah. Hati-hati. Mereka enggak ada niat. Tetapi niat itu terpasang ketika melihat kesempatan. Maaf. Orang yang mau maling itu melihat kesempatan. Ketika kesempatan di depan mata ada. Mereka lakukan itu. Coba kalau ente bangun. Bapakal jadi maling masuk. Gitu aja gampang. Mereka mencari kesempatan. Ngelihat. Di mana-mana pun. Ya. Semua orang cari kesempatan. Tinggal kitanya. Makanya orang bilang HP itu di mana tempatnya. Ya. Dompet di mana tempatnya. Bukan di karpet. Naruh dompet. Pergi kita. Langit hilang. Jangan disalahkan yang punya majlis. Antena naruh sembarangan. Jadi repot yang punya majlis. Gara-gara apa? Gara-gara kehilangan. Gitu. Masuk di tempat toko bajunya orang. Kehilangan. Sahar yang mau disalahkan. Yang punya toko mau disalahkan. Ya enggak salah tuh. CGTP ayah. Kita. Nah yang salah. Meletakkan. Makanya dikatakan. Kok idahnya pegang baik-baik sama ibu-ibu. Waduh ushey fi ghairi mahanli. Ya. Al-gulum itu. Kedoliman itu. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu dolim. Hati-hati. Ya. Begitu juga kalau kita parkir. Jangan parkir depan rumah orang. Ya. Ya. Tanpa izin. Akhirnya kita dilaknat sama orang. Kurang ngajar. Motor sahaya. Mobil siapa. Sehingga orang tulis di depan pagernya. Dilarang parkir depan. Depan rumah. Masih parkir. Kebangetan itu. Keterlaluan itu. Bisa baca itu orang. Udah ada tulisan. Dilarang parkir depan rumah. Masih itu parkir. Berhatiin itu paham. Betul. Kurang lebih kayak begitu. Sama kayak rokok. Rokok ada tulisan itu berbahaya. Ada itu tulisannya. Kayak gambar tengkorak itu. Kayak gambar tengkorak. Rokok dapat membunuh. Rokok begini. Jantung. Serangan. Eh. Disedot. Wah. Keterlaluan itu ibu-ibu. Ngabiskan duit itu. Ini ibu-ibu yang ngomong ya. Bukan saya. Yang ngomong ibu-ibu. Keterlaluan. Nah bukan saya. Jadi kurang lebih begitu. Maka orang yang punya pabrik rokok itu kan gak ngerokok dia. Yang punya pabrik rokok gak ngerokok. Ditanya sama wartawan. Kenapa bos gak ngerokok. Anak-anak bos gak ngerokok. Keluarga gak ngerokok. Padahal bos punya jiru samsu. Punya udang garam. Bos-bos hebat itu. Ya triliunan. Kenapa gak ngerokok. Saya gak ngomong bohong. Silahkan. Selidiki. Yang punya pabrik rokok dia gak ngerokok. Anak-anaknya diara-ara ngerokok. Lalu ditanya sama dia. Kenapa bos kok gak ikut ngerokok. Kan rokok saya bikin buat orang yang gak bisa baca. Rokok. Diperuntukkan sama orang yang gak bisa baca. Terus ayah baca. Itu masih dirokok. Menteri mah. Subhanallah. Ini bukan saya yang ngomong ya. Saya cuma mengutip saja. Cuma ngutip. Orang bilang. Jangan tersinggung. Ya. Cuma mengutip saja. Sekedar orang bilang. Ya. Buat pemikiran kita. Orang bilang. Ya. Supaya kita paham di dalam kehidupan ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ya tadi masalah ikhlas tawakal. Yang kedelapan mahabbah. Ya. Mahabbah. Setelah mahabbah. Yang kesembilan ar-ridha. Ar-ridha. Ya. Sepuluh jikrul maut. Mengingat kematian. Penting. Nah nanti akan dibahas. Ya. Akan dibahas. Satu persatu. Ya. Akan dibahas. Satu persatu. Ya. Agar supaya kita memahami. Apa sebenarnya itu. Ya. Orang bilang. Ilmu tasawuf itu apa sebetulnya. Ya. Karena ilmu tasawuf itu gak keluar dari sepuluh ini. Ya. Gak keluar dari ya yang dikumpulkan oleh ya oleh al-imam Ghazali rahimahullah. Ya. Masih ada waktu sedikit ya gak apa-apa. Kita lanjutkan. Masih ada waktu sedikit. Yang pertama at-taubah. Taubat. Ya. Taubat ini penting. Apa sih at-taubat itu? Taubat at-taubat tuhiyah. Taubat itu adalah ar-ruju ilallah. Taubat adalah kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Kenapa? Karena ente lupa sama Allah. Makanya dibutuhkan taubat. Ya. Orang yang taubat itu apa? Kembali dari hal yang buruk kepada kebaikan. Taubat. Dia bertobat. Ya. Bukan taubat sambel. Ya. Jadi orang bilang. Ya. Sudah melakukan. Minta ampun kepada Allah. Habis itu udah gak ngelakukan lagi. Pokoknya jangan sampai kita ini suka jadi taubat sambel. Tahu taubat sambel? Ya. Pedas. Tahu pedas? Makan. Pedas. Aduh pedas. Minum air. Minum air. Dua tiga hari. Makan deh. Pak. Pedas pak. Aduh enak. Asyik pedas-pedas. Nggak selesai jadi. Aduh mata jadi malek. Pedas lagi. Minum air lagi. Cari gula deh. Itu. Itu diperumpamakan orang yang banyak melakukan dosa. Irja kembali kepada Allah. Dua tiga hari dia melakukan lagi dosa itu. Itu taubat sambel. Ya. Kenapa sampai dibilang taubat sambel? Pedasnya cuma sementara dia rasakan. Nanti tiga empat hari dia pedas-pedasan lagi. Makanya sampai dibilang taubat sambel. Jadi taubat itu rujuk ilallah kembali kepada Allah. Min tarikil bu'di ila tarikil kurbi. Ya. Dari jalan jauh menuju jalan yang dekat. Ya. Kembali. Rujuk. Fa'innal ma'asi. Sesungguhnya maksiat. Mub'idatun anillah. Menjauhkan engkau dari Allah. Kemaksiat itu. Kemaksiatan yang kita lakukan. Mub'idah. Apa mub'idah? Yub'iduka anillah. Membuat engkau jauh dari Allah. Na'udzubillah. Ba'id. Ba'id kepada Allah. Sama orang. Gaswatul galap. Hati yang keras. Wa'idna ab'adakulu bin nasi. Min rabbina rahim. Kalbun qasi. Ya. Orang yang jauh dari Allah itu. Jauh dari rahmat Allah. Orang yang punya hati keras. Ya. Gak gampang mendengarkan pengajian. Dengan pengajian. Kuping kanan. Masuk. Teresap. Terdukul ke dalam. Termasuk. Keluar. Kuping kiri. Numpang lewat. Transit. Pulang ke rumah terberubah. Besok datang di majlis. Dengek lagi ya. Pengajian. Bikin lagi di rumah. Tentang tobat-tobat. Tidak rujuk kepada Allah. Tidak kembali. Ini yang paling bahaya. Ya. Kalau ada sifat itu pada diri kita. Intropeksi diri. Muhasabah. Sebelum datang kematian. Muhasabah. Ya. Bertobat kepada Allah. Rujuk kepada Allah. Hati-hati ya. Hati keras ini paling repot. Paling repot. Ya. Keras. Temuk bangun malam. Ya. Tidak mau kiamulel. Tidak mau orang bilang mendekat kepada majlis-majlis kher. Diajak sama orang berapa kali. Pakai alasan terus. Pakai-pakai alasan. Kenapa? Karena gol bu gosi. Hati-hati keras. Ini yang paling bahaya. Tapi kalau diajak untuk tempat-tempat yang. Ngaur-ngaur mau. Ya. Tempat-tempat yang ngaco-ngaco. Ya. Ayo. Dangdutan tuh. Didi tuh. Eh kapan. Jemput. Jemput. Tapi kalau. Eh. Besok hadir terpengajian. Dimana majlis hakim. Aduh anak mah besok ada janji sama orang. Eh. Padahal ayah di rumah. Sarek tidur. Tidur di rumah. Molor. Kenapa? Karena memang tidak mau hadir majlis itu. Hati nak keras. Tapi orang kalau yang hatinya lembut. Suka. Dengan kalimat-kalimat yang nikmat. Kalimat yang. Orang kan ibu-ibu hadir di majlis ta'lim. Ini kan pulang pasti hati tentram. Enak. Makanya orang-orang yang sudah sering ke majlis ta'lim itu. Kalau gaib satu hari aja mereka gelisah. Kenapa? Karena sudah asik. Ya. Merindukan majlis-majlis khair. Nggak usah lagi kita cerita manfaatnya. Karuniahnya. Itu. Itu banyak-banyak sekali karuniah-karuniah seperti itu. Ya. Tetapi orang bilang. Orang yang biasa mendatangi majlis ta'lim. Hatinya akan menjadi lunak. Hatinya akan menjadi lunak kalau sering-sering datang ke majlis ta'lim. Kemudian. Muji batun lisakhatihi wa iqabihi bidunia wala akhirah. Ya. Jadi orang-orang yang merujuk kembali. Ya. Mereka akan mendapatkan orang bilang. Kemudahan. Ya. Orang bilang. Menjadi mereka itu jadi sakat. Jatuh. Ya. Mendapatkan iqob. Ya. Iqob. Bidunia wala akhirah. Di dunia dan akhirat. Watajibu ta'ubah. Makanya orang-orang ahli mahasiat itu. Sebelum mendapatkan iqob. Azab. Dari Allah. Perhitungan dari Allah. Kemudian jatuh. Ya. Dari mata pandangan Allah. Sakat. Ya. Dapat iqob. Di dunia. Sebelum di akhirat. Na'udzubillah. Maka orang-orang yang seperti itu. Wajib. Ya. Wajib apa? Bertaubat. Watajibu ta'ubah. Maka wajib atasnya bertobat. Minjami'iha. Dari hal-hal. Ya. Kemurkaan-kemurkaan itu. Alal fur. Apa alal fur? Langsung. Jangan nunggu-nunggu. Ya. Al fur. Alal fur. Jangan nunggu. Sama kayak haji. Haji itu alal fur. Ya. Orang bilang. Nggak boleh orang bilang kita anu. Ada kesempatan. Bismillah. Jangan ditunda-tunda. Segala kebaikan itu jangan ditunda-tunda. Kenapa? Takut datang kematian. Apa saja bapak-bapak ibu-ibu. Hal-hal yang baik. Positif. Segera lakukan. Al fur. Alhamdulillah. Ya. Jangan kita tunda-tunda. Karena kesempatan itu kadang-kadang hatinya datang satu kali. Ya. Kecuali maaf-maaf ya. Menurut kota. Ya. Kalau kita sekarang ini kan haji ini. Maaf-maaf. Ya. Haji sekarang ini kadang-kadang. Ya. Mungkin yang kemarin-kemarin daftar itu mungkin 2025. Ya. Ya. Baru berangkat. Lama. Ngantrinya. Ya. Kalau mau cepat naik sepeda. Ya. Mau cepat naik sepeda. Itu yang dari Jawa. Ya. Dari Jawa Timur. Apa Jawa Tengah itu. Naik sepeda tujuh bulan. Tujuh bulan ibu-ibu. Naik sepeda. Nepi. Terperlu ngantri dia ma. Ya. Kita pakai kota segala macam. Berangkat dia. Diterima dia hajinya. Subhanallah. Ya. Tujuh bulan perjalanan. Daripada daftar-daftar orang bilang 35 tahun baru berangkat. Kalau masih ada umur. Kalau gak ada umur kemahat tuh. Ya. Jadi tinggal milih ibu-ibu yang mau naik sepeda mau naik mangga sok silahkan. Ya. Jadi gak pakai ngantri lama-lama orang bilang. Ya. Ini bukti kok. Ya. Pakai sepeda tujuh bulan. Tujuh bulan pakai sepeda. Alhamdulillah sekarang. Ya. Sudah ada di Mekah dia. Ya. Tinggal nunggu manasik. Subhanallah. Jadi gak apa orang bilang. Yang ada hal-hal yang memang ya Allah karuniai kepada seseorang itu kemudahan. Ya. Untuk mendatangi baikullah. Karena haji ini undangan Allah. Undangan Allah. Bukan undangan pemerintah. Ya. Bukan undangan travel. Bukan. Undangan Allah. Kata ente bogak fulus. Kalau belum diundang sama Allah gak bakal berangkat. Perhatikan baik-baik ibu-ibu. Bapak-bapak. Semua undangan Allah. Maka ada minta saja sama Allah. Bisa saja. Ente dijadwalkan 2030. Misal. Tiba-tiba ente berangkat tahun ini. Kalau memang undangan Allah pada tahun ini kepada ente. Makanya husnuddan sama Allah. Minta sama Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kemudian. Kala Allahu ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Watu bu ilallah hi jami'aan. Bertobatlah kalian. Semua. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tubuh. Fil amr. Bertobat kalian. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian semua. Kata Allah. Bukan satu-satu. Tobat tubuh. Ilallah hi jami'aan. Bukan munfaridat. Tobat kalian. Minta ampun sama Allah subhanahu wa ta'ala. Minta makfirah. Karena dengan meminta ampun datang. Turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Minta ampun. Kalau satu negeri saja orang bilang selalu beristighfar. Bertakwa. Beriman kepada Allah. Allah turun. Ken curahan. Ya orang bilang. Barokat dari langit. Barokat dari bumi. Gampang. Terjadi sulit negeri itu. Bahkan negeri itu akan keluar dari segala kemelut. Keluar dari segala kemiskinan. Keluar dari korona. Keluar dari keterburukan. Perhatikan baik-baik. Ya. Amanu. Itu syarat. Beriman. Kemudian setelah beriman. Wat ta'kau. Ta'kwa sama Allah. Apa kata Allah? Ya. Aku akan turunkan kata Allah. Barokat dari saman. Ya. Walau anna ahlal kurau. Amanu. Wat ta'kau. La fatahna alayhim. Allah yang katakan. Kami akan bukakan. Dari sisi kami kata Allah. Kepada siapa? Alayhim. Kepada mereka. Penduduk negeri itu. Kalau mereka beriman. Bertakwa. Syaratnya cuma dua bapak-bapak. Iman takwa. Iman takwa. Ada orang kadang-kadang bawa iman. Takwana tuh ayah. Takwana tuh. Ya. Punya iman. Saya beriman kepada Allah. Saya beriman kepada Nabi Muhammad. Bahwa dia adalah utusan Allah. Tapi tidak punya takwa sama Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ya. Asal-asalan. Dua-dua ini mesti. Iman. Takwa. La fatahna alayhim barakatimina samak wal ork. Kami akan bukakan keberkahan langit kebukaan bumi. Maksudnya apa? Semua ini tumbuh-tumbuhan. Akan ditumbuhkan oleh Allah. Ikan di lautan. Berlimpah ruah. Luar biasa. Semua. Rezki akan di. Gak sulit untuk mengambilnya. Tapi syaratnya cuma dua. Penduduh negeri. Penduduh negara. Kalau mereka beriman bertakwa. Kelas. Gak ada yang miskin. Tidak ada musibah. Tidak ada baluah. Tidak ada namanya orang bilang. Kopit segala macam. Gak ada. Kopat kopit. Kopat kopit. Gak ada. Yang ada kopi. Gahwa. Eh bingung. Kopat kopit. Kopat kopit. Gahwa. Yang ada tiap pagi. Diminum kopi namanya. Bukan kopit. Kopi. Kopi ideng. Kopi hitam. Diminum. Lalu kopat kopit. Kopat kopit. Sampai lima tahun. Dua puluh tahun. Selesai-selesai. Kopat kopit. Kopat kopit. Tetapi. Angkat tangan. Minta sama Allah. Hadir majelis talim. Insya Allah diberkain sama Allah. Diberkain sama Allah SWT. Makanya doakan pemimpin-pemimpin kita. Kita dapat pemimpin-pemimpin yang. Yang insya Allah bertakwa kepada Allah. Membawa kepada negeri kita. Kepada jalan yang baik. Menuju jalan Allah. Jalan syariat Nabi Muhammad. Jadi berkah. Tinggal minta kepada Allah. Diberikan sama Allah. Kalau kita bermohon kepada Allah SWT. Itu tujuan dari bertobat. Kepada Allah. Ayuhal mu'minun. Diseru sama Allah. Dari orang-orang yang beriman. Kalian semua bertobat. Kata Allah. Supaya apa? Kita bertobat kepada Allah. La'allakum tuflihun. Perhatikan ibu-ibu. La'allakum tuflihun. Biar sukses. Supaya kalian sukses. Supaya kalian selamat. Selamat apa? Selamat dari neraka Allah. Selamat dari kemurkaan Allah. Selamat dari musibah balak yang Allah akan turunkan. Nahudzubillah. Kalau kita gak mau bertobat sama Allah. Bahwa Allah akan kirimkan bencana sama kita. Bertubi-tubi. La'allakum tuflihun ruka. Ya. Wa sobiyun ruta. Ya. Kemudian. Waya hayawanun ruta. Ya. Kalau bayi sobiyun ruta. Kalau bukan karena orang yang sudah tua. Orang soleh. Rajin ruku. Rajin sujud. Kalau bukan karena bayi-bayi yang menyusu. Kalau bukan hewan-hewan yang memamak biak. La'subba'alaikum minasamai. Subba' Kata Allah. Pasti akan aku turunkan bencana bertubi-tubi dari langit. Kata Allah. Na'udzubillah. Ya. Karena kuncinya mesti kita bertakwa sama Allah SWT. Beriman kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita. Allah panjangkan umur sehat walafiat. Bisa selalu eksis hadir majlis ta'lim. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rahmat. Puntahkan pintu segala kebaikan. Mudah-mudahan Allah angkat segala penyakit. Allah angkat segala musibah. Allah mudahkan segala apa yang kita niatkan. Urusan duniawiya wal-ukhrawiya. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita rahmat. Berikan keturunan yang soleh dan soleha. Anak-anak yang bertakwa kepada Allah. Penyambung lisan Sayyidina Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang berlimpah kepada sahibul majlis. Akhina Habib Abdul Hakim. Peserta keluarga. Diberikan rezeki yang hisya wal-maknawiya. Mudah-mudahan semua keruh. Semua yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan diberikan keberkaan oleh Allah. Panjang umur dalam keadaan sehat wal-afiat. Mudah-mudahan mendapatkan berkah. Mendapat pandangan dari Allah. Ridha' dari Allah. Ridha' dari Nabi Muhammad. Dan ridha' dari orang-orang salihin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita manusia-manusia yang sukses di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fi dunia hasanah. Wa fi al-akhirati hasanah. Wa kina azab al-nar. Wa dakhina jannataka mal-abrar. Ya aziz, ya ghafari, ya arhaman rahimin. Wa sallilahumma ala sina Muhammad, Nabi al-Ummi wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzah amai yasifun. Wa salamun al-mursalin. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirri al-fatihah. Audhu billahi minasyaitan ar-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yamid din. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina usirat al-mustaqim. Surat al-ladina an'amta alihim. Ghayr ma'udhubi alihim. Waladhalin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdi asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbani atarafina bi'anana atarafina wa annana asarafina. Alhamdulillahi wabarakatuh. selamat menikmati 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 la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati